selamat menikmati jadi setiap yang mungkin Allah maha kuasa karena sifat kuasanya Allah itu bermuta'li kepada segala yang mungkinat tidak kepada segala yang mustahilat dan tidak kepada segala yang wajibat tidak ada mustahil kepada yang mungkinat ini masuk daripada seikh pada lawanan-lawanan sifat-sifat ma'ani ya sifat-sifat ma'ani ya kudrat, irudat, ilmu, hayat, sama ya basal dan seterusnya maka lemah dari yang mungkin itu lawanan kudrat malah jamil mungkinati atas segalian mungkinati jadi mustahil Allah lemah segala yang mungkin Allah bisa apa aja yang mungkin bisa Allah berbuat yang mungkin Allah bisa berbuat apa aja segala yang mungkin Allah bisa berbuat enggak ada enggak makanya kita apa ya harus berusaha dan berdoa kepada Allah untuk yang terbaik buat diri kita harus berusaha dan berdoa untuk diri kita yang terbaik apa mungkin enggak Allah umpama kita nih sekarang benar ntar di akhir umur kita jelek mungkin enggak mungkin mungkin enggak ntar kita di akhir umur susah kebelangsak mungkin enggak mungkin kalau punya orang mulu diambil mencuri punya orang mulu diambil ya tukang bohong mulu melakukan hal-hal yang jelek ntar akhir umurnya yang begini nih bakalan miskin susah enggak mau usaha jadi kalau begitu bagaimana gunakan fikir yang sudah Allah berikan kepada kita ya kecerdasan yang Allah sudah berikan kepada kita dan ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya ya dan kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa kita selalu ya tidak merasa aman ya jadi kita harus waspada terus ya minta pertolongan kepada Allah Allah gunakan akal cerdas kita ya gunakan wahyu yang sudah Allah berikan kepada kita yaitu Al-Quran dan Al-Hadis maksudnya gitu jangan sampai itu kita kejeblos melakukan hal yang dilarang kalau gunakan pikir yang cerdas kita nih akal kita yang cerdas yang Allah sudah berikan kepada kita dan ilmu yang bagus yang Allah sudah berikan kepada kita ya melakukan keharaman tinggalkan yang dilarang tinggalkan yang jajinek tinggalkan kalau kamu masih melakukan itu juga berarti apa kemungkinan-kemungkinan hidupmu nanti bakal susah ya kemungkinan-kemungkinan hidupmu akan melarat nanti kenapa menyalahi pikiran-pikiran cerdas yang Allah sudah berikan kepada kita ini anugerah dari Allah pikiran-pikiran cerdas jadi jangan sampai jangan sampai ini napekan pikiran cerdas yang Allah sudah berikan kepada kita jadi jangan salahin Allah berarti kalau kitanya malas gak mau belajar gak mau sungguh-sungguh berarti kita berdoa buat diri kita susah berusaha untuk diri kita susah berarti salah siapa salah kita bukan salah Allah tapi kalau kita ya belajar sungguh-sungguh seolah yang haram kita tinggalkan yang mahluk kita tinggalkan ya kita kerjain apa yang Allah perintahkan kita menjauhkan apa yang Allah larang yang cakup-cakup kita kerjain apa yang guru nasihatin kita kerjain nah ini kita berdoa sedang berdoa dan berusaha ya untuk takdir Allah yang paling baik buat kita gunakan akar cerdas yang sudah Allah anugerahkan kepada kita jangan sampai dilawan itu jangan sampai kontradiksi jangan jangan turuti nafsu nah itu lah ada kemungkinan tuh kalau kamu nya enggak ya kita enggak menurutin petunjuk yang udah Allah berikan kepada kita dikasih akal cerdas dikasih wahyu ilmu ilmu Allah masya Allah apa tahun 20 tahun mendatang gimana kita tahu enggak 20 tahun mendatang enggak tahu ada yang jadi ada yang di rumah dekem ada yang ngerem kayak ayam ngerem aja salah siapa tuh salah orang itu sendiri jadi gunakan nih tanda kita bersyukur dengan Allah gunakan akal cerdas kita yang haram jauhin yang dilarang jauhin yang makruh jauhin yang diperintah kerjain suruh belajar belajar suruh semangat semangat gitu suruh ngaji ngaji gunakan gunakan jangan sampai jadi kita nangis udah-udahannya udah-udahannya nangis kalau bisa dibalikin lagi ya Allah umurku kalau kalau udah gak bisa gak bisa mas ya gak bisa mas nah gunakan nih umur-umur seperti kalian akal cerdas mau gunakan nurutin apa kata buruk nurutin nurutin orang tua nurutin yang diajarkan sesuai dengan agama jadi lemah itu perkara yang wujudin yang ada ala madhabi ahli sunati menurut madhab ahli sunat hidradu kudrat ya kudratu allati ia maknan mawujudun berlawanan kepada kudrat yang dia itu adalah makna mawujud bahwa bahwasannya bahwasannya ini adalah hakikat dua yang berlawanan dan apa yang pada perkataannya mungkin bagi menunjuk atas yang umum artinya atas setiap yang mungkin keadaannya demikian itu mungkin sama saja daripada perbuatan perbuatan hamba yang disertai oleh kudrat yang baru atau daripada segala yang menyebabkan yang bangsa adat atau tidak wallah alam selamat 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 Terima kasih.